yang ditahan di penjara em, negara-negara dituduh mencuri mobil kamu oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada tentunya jumpa lagi dengan mas mimin sarminih yang akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana kali ini kita telah disuguhkan dengan melihat Emily yang begitu sangat sakit hati terhadap arga dana karena saat ini si oncom haris telah dipenjarakan oleh arga dana dan Emily pun begitu sangat murka terhadap arga dana ya guys karena telah memenjarakan si haris tetapi arga dana yang bisa untuk membalikan fakta tersebut karena si oncom haris telah mengusik kebahagiaan arga dana dan membuat kendra wilantara pun bersama maudi menjadi sengsara ya guys dan sepertinya Emily tidak terima dan dia pun akan mengundurkan diri dari perusahaan arga dana group tetapi arga dana yang menyetujui hal itu dan mudah-mudahan Emily pun dan jikalau keluar dan terusir dari rumah arga dana maka dirinya pun bakalan menjadi susah ya guys karena perbuatannya lah yang begitu salah karena telah menutupi penipu seperti si oncom arman tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimindo akan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya amin dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat ketegasan arga dana nih yang saat ini begitu sangat tegas setegas-tegasnya terhadap adik kesayangannya yaitu si Emily dan di sisi lain kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat maudi yang bakalan bertemu dengan kendra wilantara di kantor polisi ya guys karena saat ini kendra wilantara masih menjadi tahanan polisi dan mudah-mudahan Ken bersama maudi pun akan segera bahagia guys karena saat ini kita pun bakalan menginjak ke bulan suci romado nih karena pensnya pun kita bakalan mendukung selalu kendra wilantara bersama maudi akan selalu bahagia bersama untuk selama-lamanya dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si oncom haris nih yang saat ini dia pun akan menahan amarahnya jika di depan kendra wilantara dan ini hanyalah halunya si haris saja ya guys dan kita pun sudah berdebar-debar nih karena diisi halu tersebut ternyata si oncom haris memukul kendra wilantara namun hal itu hanyalah ilusi ataupun halunya si oncom haris dan kita pun bakalan disuguhkan nih dengan melihat kendra wilantara yang selalu saja bisa untuk membuat si oncom haris pun tenang tetapi si oncom haris menginginkan agar dia berdoa untuk keselamatan kendra wilantara dan dia pun sepertinya menasehati kendra wilantara ya guys dan itu semua hanyalah pura-pura si oncom haris menjadi baik terhadap kendra wilantara dan mudah-mudahan si oncom haris pun bakalan membusuk di penjara ya guys karena saat ini argadana dan wilantara pun bakalan membabi buta untuk menghancurkan si oncom haris tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun baru saja disuguhkan nih dengan melihat Rian dan Pak Edi yang saat ini sedang mencari keberadaan Hatar dan di sisi lain si Madinah pun yang saat ini begitu khawatir nih terhadap si Hatar karena saat ini Hatar belum juga didapatkan kabarnya dan mudah-mudahan Pak Edi bersama Rian dan Madinah pun tidak akan selalu memikirkan si si Hatar ya guys karena kita pun tahu kalau ternyata si Hatar saat ini sedang berada di Musola ataupun dia menjadi seorang yang tukang azan nih di mesjid terdekat tersebut dan kita pun baru saja disuguhkan nih dengan melihat Rama yang saat ini telah bertanya terhadap Raisa mengapa dirimu pulang semalam ini dan Wilantara pun berada di situ ya guys dan sepertinya Rama saat ini sangat bersyukur karena Raisa saat ini telah pulang dan Sioncom Anit Sioncom Dinda selalu saja menginginkan si Panesa itu jauh-jauh dari kehidupannya si Rama tapi Wilantara yang tidak menginginkan hal itu dan dia pun harus sadar diri kalau ternyata Panesa pun tidak berbuat apa-apa terhadap Raisa dan kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat si Ramani yang saat ini dia bakalan mencintai Raisa nih layaknya seperti seorang suami yang begitu sangat baik terhadap istrinya dan mencintai Raisa karena Allah dan mudah-mudahan kebahagiaan Rama bersama Raisa pun akan berjalan lancar ya guys dan Rais Panesa pun bisa menemukan jodoh yang lebih baik dari si Rama tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar sinetron love story the series bisa bertengger menjadi rating yang lebih baik lagi ya guys amin amin ya robbal alamin dan jangan lupa selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat si Oncom Haris yang menginginkan agar si Oncom Anita menelpon si Emily dan memberitahukan kalau ternyata si Haris saat ini berada di jeruji besi agar si Oncom Haris pun bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa keluar dan Emily bisa membebaskannya namun alhasil Emily saat ini telah keluar dari perusahaan Arga Dana Group ya guys dan si Oncom Haris pun bakalan membusuk di penjara nih karena tidak ada seorang pun yang akan membela dirinya tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar pemain dan kru sinetron love story the series diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya nih Mas Mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati